Nah di sebelah kanan ini juga ada taman teman-teman ini namanya Taman Selorjo Taman Laor, itu ada tulisannya Taman Laor Ini enggak tahu berapa masuknya, lupa saya, udah lama enggak masuk soalnya Masuknya lewat sini ya, gawasan wajib masker lah, jadi seperti ini teman-teman kondisinya Bendungan Selorjo perbatasan antara Malang dan Belitar Wow ngeri ya di bawah sana, dalem banget Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Roda Berputar Nah teman-teman ini saya berada di Malang, ini tepatnya saya berada di perempatan Kepanjen Kepanjen Malang Selatan teman-teman ya Nah ini kalau kita lurus ke sana terus itu menuju ke arah ngeliep teman-teman Ke arah pantai selatan ya, kalau ke kiri sana itu menuju ke stadion kanjuruhan Ini kita belok ke kanan sini ya, menuju ke arah Karangkates atau ke arah Belitar Nah ini kita belok ke kanan sini ya Sekarang ini adalah hari Minggu teman-teman, tanggal 2 Oktober 2022 Ini agak ngeri-ngeri juga ini ya Soalnya ini tadi malam, kemarin malam itu habis kandingnya bonek sama arema dan banyak korban ya Ada insiden, nggak tahu tapi korbannya itu karena faktor apa Tapi kalau menurut informasi dari teman saya yang di Malang, yang di Malang sini Itu karena kena guys air mata itu kalau nggak salah ya, banyak korbannya Bukan pentrok dengan bonek sih sebenarnya Tapi nggak tahu juga sih Nah sini sekarang itu informasinya juga Banyak sweeping plat L Menurut saya seperti itu nggak penting juga ya Buat apa sweeping seperti itu Khawatirnya istilahnya kayak kita Aku kan juga plat L ini ya, agak ngeri ini Nggak, nggak ada hubungannya dengan supporter nanti kena imbasnya juga ini Nah ini sekali tidak ditunjukkan teman-teman ya Jalan menuju ke Karangkates Atau perbatasan dari Malang ke Belitar ya Ini sih, jangan diturut teman-teman ya Tak di si aneh, wah siswa ada mobil itu Tak di si aneh terkeh Nah di sebelah kanan ini juga ada pemandian Teman-teman pemandian air metro Di sebelah kanan sana ya Nah ini kita melewati jembatan Jembatan metro Jembatan metro yang terkenal sebelah kanan itu teman-teman ya Itu jembatannya Kalau nggak salah itu buatan Jepang menurut informasi Dan itu kalau nggak salah sama dengan jembatan geladak perak lumajang ya Jadi jembatannya itu sangat kuat Nggak bisa dibom Katanya sih dibom tidak mempan Tapi ya kalau di geladak perak itu kenyataannya nggak perlu dibom Ilang ya Jadi ilangnya bukan karena dibom Tapi karena kena lah harus meru Tapan hari saya juga pernah membuat video teman-teman Juga startnya dari perempatan kepanjang situ Mau menuju ke Gunungkawi Tepatnya disitu saya ke Lembah Indah Malang Dan ke Kraton Gunungkawi Nah untuk teman-teman yang ingin menyaksikan videonya Nanti linknya juga saya sertakan di deskripsi teman-teman ya Nah ini ada tulisannya Karangkates Blitar belok ke kanan Kalau ke Samsat Kantor di Sub Lurus ke sana teman-teman ya Jadi kita belok ke kanan sini Karangkates lurus Gunungkawi Wonosari Malang Belok ke kanan Nah kapan hari saya yang buat video ke Gunungkawi Lewat sini teman-teman Di sebelah kanan ini kita belok ke kanan Nah ini kita lurus terus ya Menuju ke arah Karangkates Blitar Nah ini Cek gantian dalam nih Karena nggak dalam merah ini Jalan utamanya ke Malang Blitar ini Yang di arah sini teman-teman Itu jalannya Nggak terlalu lebar teman-teman ya Jadi kalau untuk Pak Pak Asad ini Harus pas pada juga ya Jadi setelahnya Satu jalan dibuat dua jalur ini Dibuat berlawanan jalur Nah ini kita memasuki Desa atau kota ini Apa namanya Kabupaten ini ya Kabupaten Malang ini Ini tepatnya di daerah Talang Agung Bukan Tulung Agung teman-teman ya Tapi Talang Agung Soalnya kalau Tulung Agung itu Berada di sana Setelahnya Blitar sana ya Kediri atau Blitar situ ya Kalau sini namanya Talang Agung Ini Pembesin Talang Agung Nah ini ada tulisannya Selamat Jalan Biasanya ini Perbatasan teman-teman ya Yang ada tulisannya Selamat Jalan seperti ini Wah ini jalannya rame banget ini Ini sekitar jam 12 Kurang 20 menit Di siang hari Lumayan panas sih Tapi gak terlalu panas Gak sepanas kayak di Surabaya Tadi pagi saya juga Sempat ya Membuat video sebelum Dari kepanjian sini Saya membuat video Di depan sana itu Ada pertigaan Ngebruk teman-teman ya Desa Ngebruk Kabupaten Malang Di Malang Selatan Yang arah menuju Ke Karangates Itu saya membuat video Ke desa saya Tempat lahir saya Juga review tempat wisata Yang ada di desa saya Namanya Wisata Sumber Duren Nanti Untuk teman-teman Yang mau nonton videonya Nanti linknya Saya sertakan juga Di deskripsi teman-teman ya Wah ini jalannya rame banget ini Silau ini ya Agak silau ini jalannya Dan sini Agak mendung teman-teman Suacanya Nah ini kita sudah Memasuki Namanya Desa Jati Kerto Teman-teman Nah disini ada Perempatan Atau telon kamit Orang-orang disini Di daerah sini Perempatan sini Dulu sangat cerawan teman-teman ya Sering terjadi kecelakaan Dan kalau kecelakaan disini Itu kebanyakan fatal teman-teman Masuk biasanya meninggal di tempat Soalnya ya Agak terlalu kelihatan Itu loh jalannya Pas di perempatan Biasanya disini Orangnya Motornya Pencet Nah disini kita melewati Namanya desa Selorok Dulu di Selorok itu Ketika saya Waktu masih sekolah Entah saya masih SMP Atau SD ya Pernah terjadi Ledatan teman-teman Ditukar kelas Kalau tidak salah itu Ada orang Kayak rosokan gitu ya Yang di barang-barang bekas Itu nemu Ini teman-teman Temu peluru Atau rudal mungkin ya Yang tertanam gitu ya Terus Dikilukan katanya Dijual ke tukar rosok Nah itu Habis itu Mungkin mau diapakan gitu ya Itu di las Dipecah katanya Tapi kena las itu Meledak teman-teman Jadi orangnya yang las itu Hancur berkeping-keping teman-teman Ya iyalah Kena rudal ya Hancur itu Orang yang lewat aja Juga kena efeknya itu Itu Kaki tangan Pokoknya Misah semua itu Ini tak disiak nih Jangan diciru teman-teman ya Ini bahaya ini Di depan sana juga ada Bakso langganan saya Namanya Bakso Kak Dendut Kalau di Malang ini memang enak itu Makan bakso teman-teman ya Selain baksonya enak Tapi juga Cuacanya di Malang ini Sangat mendukung Dimakan pagi Siang sore malam itu enak Karena cuacanya di malam sini kan Agak dingin ya Jadi enak banget Kalau makan bakso Yang anget-anget gitu Ini ada rombongan Goes ini Karangkates Blitar lurus Kemengan Monumen peniwen Affair Balok ke kanan Nah nanti Suatu saat teman-teman Entah nanti sore Atau kapan ya Kalau sempat Buatkan videonya Atau mungkin Kalau saya pulang lagi ke Malang Buatkan videonya Ke arah sana teman-teman ya Ini juga bisa tembus Ke arah gunung kami teman-teman Teman hari Saya berangkatnya dari Kemanjen Pulangnya lewat sini Lembus sini Nah disana nanti juga ada Namanya desa keromengan Dan desa peniwen Desa peniwen itu Satu desa teman-teman Ya itu mohon maaf itu Satu desa itu Katanya agamanya Kristen semua Jadi satu desa Kristen semua Agamanya Tapi rukun-rukun Teman-teman ya Kalau di desa sini Ya gak ada perbedaan Entah itu muslim Atau Kristen Tapi kerukunan antar Beragama itu Sangat dijaga ya Toleransinya Sangat luar biasa Tidak seperti di kota besar Kalau di kota besar itu Perkara agama itu Wah pokoknya Jadi kasus Yang gak ada habisnya Untuk Perdebatan itu Kalau di desa Di desa saya itu Kalau natal Kita ya Kerumahnya Tengah tetangga yang Ini teman-teman Yang beragama Non muslim ya Dan kalau Pas lebaran Ya mereka Gantian Islanya Bertamu ke rumah kita Jadi seperti Tidak ada perbedaan itu ya Jadi serasa tetap Dulur gitu loh Nah ini di depan Kita sudah masuk Desa ngebruk Teman-teman Ngebruk Malang Selatan Nah itu kemarin Yang saya buat video Kemalang Ke Desa saya Saya setatnya Dari sini teman-teman Dari desa ngebruk ini Nah di depan Juga ada pertigaan ini ya Saya masuk ke pertigaan depan sini Itu menuju ke desa saya Namanya desa Sengreng Dusun Kecopoan Itu ada tempat wisata gratis Teman-teman Ini tempat wisatanya itu gratis Cuma bayar parkir saja Di sana itu Sebenarnya itu Tembusannya Bendukan karangetes Masuk ke sana ya Ke sebelah kiri tadi Di sana itu ada tempat Pemancingan Dan wisata alam Mancingnya gratis teman-teman ya Untuk yang di luar tambaknya Kalau di dalam tambaknya Ya bayar Biasanya bayarnya itu per kilo Nah ini kita lurus terus teman-teman ya Menuju ke daerah Jati Gui Sumber Pucung Ini tidak tahu nih Total perjalanannya Dari kepanjen Ke karangetes Kira-kira berapa lama ya Kemungkinan ya 20 sampai setengah 20 menit Sampai setengah jam ya Maksimal kemungkinan Nanti kita tunjukkan Ke karangetesnya itu teman-teman ya Pintu masuknya ke karangetes Dan ke bendungan laor teman-teman Jadi di Depan sana Di karangetes sana Nanti kata teman-teman Kalau mau ke belitar itu ada dua jalur teman-teman Yang satunya jalur bawah Itu yang normal ya Kita gak perlu lewat Bendungan selerjo Itu lewat bawah Itu dari Bendungan karangetesnya Itu lurus terus aja teman-teman Nah tapi kalau teman-teman ingin jalur Yang pintas atau yang cepat Itu biasanya orang-orang itu lewatnya Di bendungan selerjo-nya Tembusannya ke selerjo-bitar ya Selerjo-bitar itu ada dua teman-teman Eh bukan selerjo-bitar Di selerjo Selerjo itu ada dua Satunya di perbatasan antara Malang-bitar Satunya lagi ada di Malang Di daerah Ngantang Kapan hari saya juga sudah Pernah membuat videonya Di Ngantang Untuk teman-teman yang ingin Menyaksikan videonya juga Nanti linknya juga Saya sertakan di deskripsi Monggo silahkan ditonton Ini mobilnya mau nyalip Tapi gak sih doh Karena di depan ada Ada mobil papasan jeep Mobil atas Sip itu Ini di depan juga ada makam teman-teman Makam tapi sangat rindang ya Karena ada pohon apa ini Pohon beringin besar ini Ini masuk wilayah jati gui Sumber pucung teman-teman ya Di kanan kiri ini juga banyak orang Jualan buah Biasanya kalau di makam-makam Kayak kuburan ini Yang jualan itu Kebanyakan kembang teman-teman Tapi ini malah Yang jualan itu Buah Itu oleh-oleh Soalnya tempatnya enak ya Buat bersantai Bertedul gitu Ini mobilnya sebenarnya Nyiap nyalip apa enggak Ini Ke kanan terus Tapi gak Nyalip-nyalip Duh kan Membingungkan Oh ya teman-teman Ini informasi ya Ini kan juga lagi viral ya Ke penari itu Pengisian BBM sekarang itu Katanya Per liternya memang 10 ribu Untuk Pertalet Tapi pemakaiannya Katanya boros Teman-teman ya Kemarin itu Saya sempat membuktikan Cuma gak sempat Saya abadikan Gak sempat saya Videokan Beluluri Mobilnya gimana ini Aduh 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 Kalau untuk saya ini Kemarin ngetes ya Pakai Pertalet Karena Pertalet Amat mahal ya Jadi biar pengetesannya Gampang Untuk ukurannya Kalau untuk Pertalet itu Satu liternya itu Satu liternya 10 ribu Teman-teman ya Itu kalau untuk di Motor Matic saya ini Yung N-Mack ini Biasanya Satu liternya itu Bisa untuk 40 kilo 40 kilometer Nah kemarin itu Saya pernah ngetes Tak isi Berapa kemarin ya Tak isi 30 ribu Kan Tidak dapat Tidak dapat Tiga liter Teman-teman ya Jadi patokannya Bukan harga Tapi liter Jadi per liternya itu Kemarin Saya sempat ngetes Pakai Udometer Itu Satu Liternya bisa Mencapai 35 Kilometer Nah menurut saya Ya agak Goro sedikit sih Tapi gak banyak Banget Kalau menurut teman-teman Gimana Banyak banget Yang mengeluhkan Kalau pertalep itu Sekarang Boros banget Kalau menurut saya Ya memang sedikit boros Cuman ya Gak banget sih Tapi bagi kaum-kaum Yang gak punya duit Seperti saya ini ya Lumayan kerasa 10 ribu Satu liternya Kelasnya Pertalep Dan orang-orang itu Sekarang Sudah banyak Yang beralih Ke Pembesin Swasta ya Seperti Vivo Vivo itu hanya ada di kota-kota besar Kayak di Jakarta Atau Bandung ya Kalau di Surabaya Saya belum pernah lihat sih Dan ada lagi itu Di mana ya Pokoknya daerah Jawa Barat lah Kalau Yang banyak di Surabaya itu ya Cuman Pertamina Sama Sel Sel teman-teman Dan yang hijau itu apa ya PB atau apa itu Sekarang itu orang-orang Banyak berpindah Ke sel Dan Yang itu katanya sih Alasannya Macem-macem ya Entah itu Guyonan atau serius Alasannya untuk Membantu Pemerintah Untuk mengurangi Subsidi Ya tidak merugi terus Katanya seperti itu Ini katanya Nyilip Beko Anggel Tadi Sianip Ini Nah ini Mumbung sepi Tadi Sianip Lek Nyilip Sangat Bungi Gitu Ini kita sudah masuk Ke wilayah Sumber Pocong Karangates ya Nah Sebelah kanan ini Juga ada Pomp Bensin Ibu-ibunya Ini gak kesen Terus moro-moro Belok ke kanan Pokoknya Kalau kena Kasus seperti itu Susah Kena ibu-ibu itu Gak kesen Habis di bel Baru kesen Kita protes Dilawan mama Kita kalah omong Disini kita harus Raspada ya Karena tinggalkan sini Juga lumayan rawan ini Soalnya Jalurnya sempit Jalurnya Sebenarnya Gak boleh Mendahului Kita Santai dulu ya Bentar lagi Kita sampai Di Karangates Teman-teman Nah Depan sana Sudah Memasuki Wiraya Karangates Wah Itu masih Keceng banget Motor Mendahului Mobil Soalnya Nah Kalau jalur Foto-foto Seperti ini Kita Mendahului Gak masalah Tapi kalau Jalur Yang menyambung Seperti di depan ini Gak apa Teman-teman Karena mungkin Berbahaya Dan itu Jalurnya Jalur peringatan Nah ini Kita masuk Embong Kembar Embong Kembar Menuju Karangates Di sebelah Kiri Juga ada Terminal Terminalnya Karangates Nah di depan Juga ada Petunjuk jalan Kalipare Donor Mulyo Melitar Lurus Bendungan Laor Melitar Belok Kanan Nah ini Teman-teman Di depan sini Sebelah kiri Ini terminal Lama Terminal Karangates Dan di sebelah kiri Ini adalah pintu Masuknya Ke wisata Karangates Waduh Sutami Kalau ke kanan Sana Itu menuju Ke bendungan Laor Nah kita tunjukkan Dulu Teman-teman Ini kita lewat Bawah ya Karangates Yang dibawah Nanti kita putar Balik Di bawah sana Nah ini Ada taman-tamannya Juga di Karangates Tapi gak tahu Ini kok sepit Tumben ini Hari Minggu Sebenarnya Mau tak tunjukkan Bendungannya Teman-teman Cuman ya Bendungannya Itu loh Kelihatan sedikit Lah itu Cuman jalannya Ditutup Ini Ini kok jalannya Basah Habis hujan Kayaknya Disini Nah kita coba Turun kesini Teman-teman Nah disini Itu bendungannya Karangates Itu Tak tunjukkan Saja ya Dari sini Karena ini Pintunya Ditutup Gerbannya Kita gak Boleh masuk Nah ini Teman-teman Ini bendungan Karangates Sudah lama Ditutup nih ya Sudah berapa Tahun ini Gak tahu Si alasannya Ditutup Kenapa Dan ini Jalannya Ditutup Kalau dulu Kita motor Mobil bisa Lewat sini Ke Karangates Habis ini Kita tak tunjukkan Jalannya Ke Lahor Teman-teman ya Wisata Lahor Atau waduk Selorjo Yang berada Di perbatasan Malang Blitar Oke kita langsung Berangkat Kesana ya Kita menuju Ke waduk Selorjo Yang perbatasan Antara Blitar Dan Malang Nah disini Kita harus Hati-hati Dari atas Sana Juga ada Truck Ini kita Pelan-pelan dulu Mantau Jalan dulu Hati-hati Oh rame Ini jalurnya Uh rame Mobilnya Kenceng Kenceng Ini mumpu Sepi Jalan Oke Jadi seperti ini Teman-teman Kondisinya Bendungan Karangates Saat ini Ditutup Yang arah Ke bendungan Ya Oh ini Jalannya basah Habis hujan Disini Tadi disana Ya hujan Tadi Ini ada Petunjuk jalan Ngeretok Belok kiri Lokasi Bendungan Karates Kanan Surabaya Malang Lurus Terlurus Kesana Kita akan Belok ke kiri Sini Nah di depan Sana Ada tulisannya Beautiful Karangates Taman Wisata Sutami Nanti tak Foto Disana Saya Nah ini Kita menuju Ke Bendungan Selorjo Disini Banyak yang Jualan Ini teman-teman Sate 02 Sate 02 Sate Bekicot Itu dulu Saya suka Baket ya Makan Sate Bekicot Apalagi Kalau di Bunggurucarica Atau di Krengseng Kedas Langsung Ngerai Lau Ini Di depan Ada orang Meninggal Ini Nah di depan Itu juga Ada Tulisannya Bakso 2000 Bakso 2000 Atau Cuma Merknya Bakso RP 2000 2000 Rupiah Teman-teman Paling Satu beji Pentolnya Itu 2000 Nah ini Kita sudah Memasuki Wilayah Perbatasan Antara Malang Dan Blitar Ini Namanya Waduk Selorjo Nah Sebelah Kanan Ini Juga Ada Res Area Sekalian Kesana Nanti Tak Puter Di depan Sana Nah Ini Kita Tunjukkan Bayarnya Berapa Kira-kira Untuk Tiket R2 1000 Teman-teman Nah Itu Tadi Bayarnya 1000 Rupiah Nah Di sebelah Kanan Ini Juga Ada Taman Teman Teman Ini Namanya Taman Selorjo Taman Lahor Itu Ada Tulisannya Taman Lahor Ini Tidak Tau Berapa Maksudnya Lupa Saya Sudah Lama Tidak Masuk Soalnya Masuk Lewat Sini Kawasan Wajib Masker Jadi Seperti Ini Kondisinya Bendungan Selor Jawa Perbatasan Antara Malang Dan Belitar Ngeri Di bawah Sana Dalam Banget Ini Saya Tak Berdiri Ini Airnya Agak Surut Teman-teman Jadi Airnya Ini Tembusannya Dengan Karangates Itu Sama Teman-teman Jadi Kalau Di Karangates Itu Surut Disini Juga Ikut Surut Ternyata Kemungkinan Tembus Tapi Tidak Tau Lewat Sebelah Mana Tembus Pokoknya Kalau Di Karangates Surut Disini Ikut Surut Kalau Dikara Kata Saya Naik Disini Juga Ikut Naik Mungkin Ada Terowong Nah Ini Kalau Kita Lurus Terus Kesana Itu Menuju Selor Jauh Dan Samben Belitar Teman-teman Juga Tembus Kemulingi Saya Nanti Suatu Saat Bakalan Videonya Dari Sini Ke Belitar Melingi Atau Nanti Ke Daerah Alun Alun Ini Teman-teman Ke Alun Alun Belitar Saya Tak Muter Balik Karena Tidak Mau Tutur Belitar Belitar Ada Tulisannya Perbatasan Antara Kabupaten Malang Dan Belitar Ini Ada Tuguh Teman-teman Aku Tak Muter Sana Dulu Karena Mau Balik Ini Mau Foto Juga Di Tempat Sana Tadi Sudah Mulai Panas Disini Banyak Yang Jualan Teman-teman Jadi Seperti Kondisi Pendungan Selorjo Perbatasan Antara Malang Dan Belitar Dan Videonya Saya Cukupkan Sampai Disini Teman-teman Untuk Teman-teman Yang Suka Dengan Videonya Silahkan Di Like Dan Jangan Lupa Di Subscribe Ketidak Ketinggalan Informasi Yang Saya Berikan Di Channel Youtube Saya Ini Teman-teman Yang Sudah Nonton Dan Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Roda Perputar Salam Satu Aspal Gas Pol